Di video kali ini, aku akan mencoba bertahan hidup selama 100 hari lagi di Minecraft Hardcore tapi di sebuah dunia yang penuh dengan netride block. Sebuah dunia yang dihuni oleh slime, datar, dan dipenuhi dengan netride block yang sangat keras yang tidak bisa dihancurkan dengan tangan ataupun tus di bawah diamond. Nah, untuk objektifku kali ini, yaitu adalah full netride armor, mengalahkan Wither, membangun peradaban, dan mengalahkan Iblis yang telah mengacaukan dunia ini. Nah, sebelum aku mulai petualangannya, jangan lupa kalian pukul tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan bakar tombol like-nya. Kalau sudah, silakan duduk dengan santai, ambil cemilan kalian, dan nonton video ini dari awal sampai habis. Oke lah teman-teman, langsung saja kita mulai berpetualang. Let's go! Oke, hari pertama kita tes dulu. Gila! Nggak bisa cuy! Oke, awal-awal kita cari, mencari desa. Let's go! Ya, di hari pertama, aku berpetualang untuk mencari desa terdekat. Karena tentunya jika ingin bertahan di dunia flatworld ini, kita harus menemukan desa untuk mengumpulkan resource yang ada di desa tersebut. Karena salah satunya harapan untuk bertahan hidup di tempat ini adalah menemukan sebuah desa. Oke, desa sudah terlihat. Let's go! Kita ke sana! Uh, sepertinya di sana ada blacksmith. Oke, let's go! Betul-betul hari keberuntunganku. Oh no! Oh no! Minggir, 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 minggir. Minggir slime-slam busuk. Minggir slime-slam busuk. Singkat cerita, akhirnya aku sampai juga di desa yang pertama. Tentu saja destinasi awal, aku langsung pergi ke blacksmith. Wuhu, dapet armor! Kyu-kyu! Cekru-kuk! Ya, aku cukup beruntung dikarenakan aku sudah memiliki armor di hari pertama. Mantap! Dan setelah itu, hal yang aku lakukan adalah meminjam kayu-kayu yang berada di blacksmith ini. Karena sebagai warga Wakanda yang budiman, meminjam sama dengan memiliki. Setelah kayu ku dapat, aku langsung membuat pickaxe. Lalu meminjam cobblestone di bangunan ini. Lalu dilanjutkan dengan membuat kampak dan juga pickaxe dari batu. Tidak lupa juga dengan pedang, untuk membantai oki jelly drink rasa jambu ini. Mati kau, mati, mati! Ganggu wajib terus dari tadi. Setelah beres, aku kembali meminjam cobblestone lagi. Lalu membuatnya menjadi cangkul. Untuk mengambil heibel yang lejat dan bergiji. Setelah itu, aku mulai silaturahmi ke dalam rumah-rumah untuk mengambil sesuatu yang berguna. Dan untuk yang terakhir, adalah menjawil abang-abang kekar yang tentu saja untuk mendapatkan iron. Setelah itu, aku pun cabut dan meninggalkan desa ini. Hingga sampailah aku di desa yang kedua. Sesampainya aku di desa kedua, aku langsung masuk ke dalam salah satu rumah. Tentunya untuk meminjam isi peti yang ada di rumah ini. Sebenarnya, kegiatan di desa ini tidak terlalu jauh dari di desa sebelumnya. Tapi bedanya, di sini terdapat rumah yang berisi dengan bookshelf dan juga large turn. Setelah itu, aku bunuh abang kekar, pergi tidur, dan pergi meninggalkan desa ini untuk mencari desa selanjutnya. Singkat cerita, akhirnya aku sudah sampai di desa yang ketiga. Di desa ketiga ini, pertama-tama aku melakukan trading dengan Ucok the Farmer untuk mendapatkan emerald dari sini. Nah, karena objektif pertamaku adalah full net red armor, maka dari itu aku harus mendapatkan full set diamond armor terlebih dahulu. Akan tetapi, karena di sini susah mendapatkan diamond, dan dari itu aku harus membelinya dari villager-villager ini. Maka dari itu, setiap aku sampai di sebuah desa, aku harus mengambil high bell yang ada di desa tersebut. Tidak lupa juga meminjam dan gebokin abang-abang kekar. Setelah itu, melanjutkan perjalananku untuk mencari desa selanjutnya lagi. Sampailah aku di desa yang keempat. Dan di sini, aku sangat beruntung, karena di desa ini terdapat tiga rumah perpustakaan. Sehingga aku bisa mendapatkan buku dan large turn yang cukup banyak. Setelah melakukan kegiatan yang seperti biasanya, aku pun pergi meninggalkan desa ini. Dan menuju desa di depan sana. Singkat cerita, sampailah aku di desa yang kelima. Dan di desa ini, terdapat sebuah blacksmith. Setelah berhasil mendapatkan iron yang cukup banyak, aku pun langsung membuat ember dan mengambil lava yang berada di blacksmith ini. Dan aku pun sangat terkejut, karena ternyata di sebelahnya ada blacksmith lagi. Karena sudah malam hari, aku pun dumpak tidur di sini. Esok harinya, aku membunuh abang kekar, minjam isi peti, mengambil high bell, dan pergi meninggalkan desa ini. Singkat cerita, setelah perjalanan panjang, akhirnya aku sampai di desa yang ke-6. Dan di desa ini, aku berhasil menjinakan kuda. Ya, perjalananku akan semakin mudah karena aku berhasil mendapatkan kuda. Dan karena kuda ini berwarna hitam, aku sebut saja di kisi hitam. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah... Aku melanjutkan perjalananku lagi. Entah sudah berapa desa yang berhasil aku lewati dan datangi. Karena banyak waktu yang kuhabiskan untuk berpetualang dari desa ke desa. Tentu saja untuk mengumpulkan resort-resort yang sangat berguna, yang sangat lejat dan bergiji, untuk masa depan yang lebih cerah. Setelah melalui perjalanan yang sangat-sangat panjang, akhirnya tanpa sengaja, aku kembali ke desa ke-4. Dan aku memutuskan untuk tinggal di sini. Lalu, aku merapikan inventoriku yang sudah sangat penuh. Setelah itu, aku masuki setiap rumah yang ada di desa ini dan mengambil kasurnya. Lalu, aku pindahkan di satu tempat, hingga malam pun tiba dan semua villager sudah berada di dalam dan aku pun pergi tidur. Kesokan harinya, Iron Golem pun sudah muncul. Dan Iron Golem Farm manual pun berhasil aku buat. Selanjutnya, aku pergi ke desa tetangga. Dan hal yang kulakukan di sini adalah bertukar dengan para villager farmer. Karena aku memiliki stok high bail yang sangat melimpah. Setelah itu, aku memasukkan satu villager ke dalam satu rumah. Lalu mengurungnya untuk mempekerjakannya menjadi villager toolsmith. Lalu aku langsung menaikkan levelnya. Setelah naik, aku tidak bisa meneruskannya lagi. Karena aku tidak memiliki Iron yang banyak. Untuk itu, aku kembali lagi ke desaku untuk farming abang-abang kekar. Setelah sudah terkumpul lumayan banyak, aku pun kembali lagi ke desa tetangga. Lalu menaikkan level villager toolsmith lagi. Sampai akhirnya, aku bisa membeli peralatan diamond darinya. Lanjut melakukan trading lagi. Ngumpulin Iron dari abang-abang kekar. Sampai akhirnya, aku berhasil membeli semua peralatan yang terbuat dari diamond. Dan sekarang, aku jadi sudah semakin lebih kuat. Dan sudah hampir mendekati objektifku yang pertama. Tapi hal tersebut tidaklah mudah. Karena untuk merubah ini menjadi ini, memerlukan benda yang bernama smiting template. yang hanya bisa ditemukan di dalam bastion remnant. Untuk itu, pertama-tama aku membuat portal untuk menuju nether. Oke, tinggal nunggu kebuka aja ini. Sambil menunggu portal yang terbuka, aku melakukan kegiatan seperti menjawil-jawil abang kekar, membuat makanan, membasmi oki jelly drink, dan portal pun akhirnya terbuka. Nah, akhirnya. Kirain bakal nunggu lama. Biasa sampai setengah jam menungguin beginian. Tapi karena hari sudah malam, aku pun memutuskan untuk tidur terlebih dahulu. Kesokan paginya di hari ke-21, aku pun langsung masuk ke dalam portal nether-nya. Aku pun sudah sampai di nether, dan ternyata aku diteleport di biome Solset. Langsung saja aku mulai berpetualang. Dan di dalam perjalanan, aku selalu menyempatkan diriku untuk mengambil bone block yang berada di biome ini. Karena block ini bakalan sangat berguna nantinya untuk menumbuhkan dengan cepat tumbuhan-tumbuhanku dan juga pepohonan. Dalam perjalananku, agar aku tidak menyasar, aku pun selalu meletakkan oak plank di setiap perjalanan, agar aku tidak bingung saat nantinya aku mau kembali. Selain itu, aku juga membuat rowongan agar aku tidak jalan berkelok-kelok dan malah menyasar. Buah, just! Uh, kaget. Bikin kaget aja nih, lava. Untung di bawah. Selain itu, aku juga membuat jembatan seperti ini untuk menyeberangi jalanan agar tidak jatuh ke dalam lava. Tingkat cerita setelah perjalanannya cukup jauh, akhirnya aku menemukan sebuah fortress. Wah, mantap! Ada fortress! Sebenarnya, aku pergi ke netter ini bukanlah untuk mencari fortress, tapi untuk mencari bastion remnant. Tapi it's okay, aku bakalan tetap mengeksplore, siapa tahu aku bisa menemukan diamond di sana. Akan tetapi, untuk sampai ke fortress tersebut, agak sedikit sulit, dikarenakan aku harus membuat jembatan di atas lava seperti ini. Plus, aku mendengar suara fajar setboy membuat penyeberangan ini semakin mencekam. Setelah berhasil lolos, aku pun langsung membuat blok ke atas untuk sampai ke fortress. Oke, akhirnya. Mana jalan masuknya? Ah, bikin aja lah. Let's go! Kita berkeliling di sini. Pengganggu. Nah, setelah mendapat. Ah, kebakar! Ah! Setelah berhasil masuk ke dalam fortress ini, aku pun mulai mengeksplore. Kemana ini? Oh, ada Wither Skeleton. Mati! Ah, gak ada kepalanya. Oke, bisa dapat torch. Let's go! Hmm, muah! Tiba-tiba. Astaga, astaga ada lagi. Wah, mantep ini di sini banyak Wither Skeleton. Nah, mantap. Ada lagi? Oke, cari lagi. Setelah berkeliling, aku pun banyak menemukan peti di sini. Dan beruntung, aku mendapatkan armor trim. Setelah semua peti sudah aku ambil, aku pun mulai berkeliling lagi untuk memburu para Wither Skeleton untuk mendapatkan kepalanya. Akan tetapi, aku tidak lama berburu dan aku langsung mendapatkan Wither Skeleton School pertamaku. Wuhu, that is nice. Dapat Wither Skeleton School. Let's go cari lagi. Akan tetapi, setelah berkeliling-keliling di sini, aku pun tidak menemukan Wither Skeleton lagi. Singkat cerita, aku kembali ke portalku dan membuat jalan berbeda dari yang sebelumnya. Karena jalan yang sebelumnya sudah terlalu jauh, aku tidak mau menambah jauh lagi karena takutnya nanti aku lupa jalan pulang. Dan dalam perjalanan ini, aku cukup beruntung. Saat membuat rowongan, aku langsung tembus ke sebuah bastion remnant. Ah, mantap. Let's go, let's go. Saat masuk ke sini, aku pun cukup berhati-hati dan menyiapkan lavaku. Siapa tahu tiba-tiba ada serangan dadakan. Oke, masih aman. Mana babi-babi ngefet? Oh, aman. Oke. Rame, 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 rame. Let's go, lari, lari. Aman, aman, aman. Eh, eh. Loh, loh, loh. Buset. Aaaaah. 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 Wuhu. Wuhu. Ada lagi. Buset. Wih, pedih, cuy. Pedih, 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 pedih. Wuh, selamat. Walaupun piglin brutal hampir saja bikin meninggoy, aku pun tetap pala batu untuk mengeksplore tempat ini. Sampai akhirnya aku ketemu piglin brut lagi. Ah, lari. Lari. Ah, ah. Ah. Ini bakal terluka lagi. Hahaha. Oke, kita naik. Let's go. Apakah sudah sepi? Wuhu. Oh, my. Wow, mantap. Oke, pedih kedua. Wuhu. Smitting template. Let's go. Ini yang aku cari-cari. Mantap. Ah. Wah. Kirain piglin brut. Oke, oke. Mantap. Akhirnya aku berhasil mendapatkan apa yang aku cari. Namun ini masih kurang dan aku masih membutuhkan cukup banyak benda tersebut agar aku bisa membuat semua peralatanku menjadi net ride. Untuk itu, aku mengeksplore lebih dalam lagi bastion remnant ini siapa tahu aku menemukan smitting template lainnya. Oke. Oke. Wih, ada peti. Let's go. Alamak. Ah. Wah. Wuhu. 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 Untung saja. Wih, ini babi. Wuh. Untung saja satunya kena lava. Mantap. Wih, dapat lagi. Let's go. Mantap. Hoki parah, cuy. Aku pun masih berkeliling-keliling di sini dan menemukan peti lagi. Wih, mantap peti lagi. Let's go. Adakah? Oke, aman. Wuhu. Mantap. Kiu-kiu. Cukurukuk. Empat kru. Hoki. Ya, sepertinya aku memang benar-benar lagi hoki karena aku berhasil mendapatkan banyak meeting template di sini. Wah, sumpah. Hoki benar aku. Empat meeting template loh. Satu bastion remnant. Eh, dan... Setelah mengambil semua peti yang ada di tempat ini di depan sana aku melihat sebuah fortress. Karena penasaran aku pun memutuskan untuk pergi ke sana. Singkat cerita aku sudah berada di dalam fortress dan aku pun mulai berkeliling. Tujuannya tentu saja untuk mencari peti yang isinya diamond. Dan setelah beberapa peti aku temukan yang isinya sampah-sampah semua akhirnya di peti keempat aku berhasil mendapatkan dua diamond. setelah berkeliling-keliling aku tidak menemukan peti lagi. Oleh karena itu aku jadi mencari Wither Sklaton School saja. Akan tetapi setelah berburu banyak Wither Sklaton aku tidak sama sekalipun mendapatkan Wither Sklaton School. Oleh karena itu aku memutuskan untuk pergi dari fortress ini untuk balik ke Overworld. Singkat cerita sampailah aku di Overworld. Dan hal yang pertama kali kulakukan disini adalah merapikan inventoriku karena barang-barang yang kudapatkan dari Nether membuat inventoriku benar-benar penuh. Hari ke-26 Aku mulai hariku dengan membeli lapis lazuli dari Villager Clary. setelah itu aku membuat bookshelf dan juga enchanting table dan aku pun langsung memulai menge-enchant peralatanku. Dan disini aku mendapatkan enchant-enchant yang sangat bagus. Setelah itu aku gabungkan kedua pickax-ku agar mendapatkan hasil yang sempurna. Nah, karena peralatan pertukanganku sudah mulai bagus aku akan memulai mengumpulkan resource untuk membuat sebuah bangunan. Karena bahan pertama yang akan kukumpulkan adalah batu jadi aku langsung membuat kebustu generator sekalian mengumpulkan bahan tersebut. Untuk bahan selanjutnya adalah blackstone. Untuk itu aku kembali ke bastion remnant. Karena jumlah blackstone disini sangat banyak walaupun aku harus diganggu oleh piglin-piglin yang sangat mengganggu. Untuk bahan yang ketiga adalah netride block. Untuk itu aku akan mengupgrade pickax-ku terlebih dahulu dan merubahnya menjadi netride pickax. setelah itu aku pergi ke ujung desa dan memulai mengumpulkan netride block yang sangat keras ini. Nah, karena bahan-bahannya sudah siap semua sekarang saatnya aku akan memulai pembangunannya. Dan aku akan memulai pembangunannya di luar desaku karena aku akan membuat desa sendiri. Oke, langsung saja akan aku mulai. Let's go! Terima kasih telah menonton! 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 pekerjaan. Dan tentunya tempat ini Skylevillager Breeder ya guys. Hari ke-42 aku kembali ke desa pertamaku dan mulai mengumpulkan kayu. Dengan menggunakan bond block yang kudapatkan dari nether, aku jadi bisa menumbuhkan dengan cepat pohon-pohon ini dan menebangnya kembali. Nah, sebuah kayu tersebut yang kukumpulkan akan kujadikan sebuah trapdoor. Karena setelah ini, aku ingin membuat sebuah mob XP farm agar aku bisa mengumpulkan XP yang banyak dalam waktu yang cepat. Yang tentunya XP tersebut kugunakan untuk menge-enchant peralatanku. Nah, bahan-bahannya udah siap semua. Sekarang saatnya aku akan membuat mob XP farm-nya di sini. Terima kasih telah menonton! Setelah mob XP farm-nya jadi, aku langsung leveling di sini. Dan bisa kalian lihat jumlah mob XP jatuh sangatlah banyak. Dan aku memutuskan untuk nangkring di sini cukup lama sampai levelku naik drastis. Hingga akhirnya, aku mencapai level 48 dan aku merasa sudah cukup. Dan aku pun langsung terjun ke bawah. Sudah menungguin. Oh, shit! Wih, kok ada ini? Temkorak? Lah, 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 lah. Kupikir sudah ada, kok malam baru muncul. Nggak hujan, nggak apa. Hei, ini dia. Cups! Ini ganggu aja. Nah, baklai malah dia sendiri. Bungul-bungul baklai. Nah, tuh. Lihat. Busuk tenan. Meningsoi kamu. Eh, meningsoi. Sini lagi kamu. Cups! Oke, balik. Kesokan harinya, aku kembali ke enchanting tableku. Dan aku memulai untuk mengenchant semua armorku. Ya, aku cukup beruntung disini karena tidak terlalu banyak otak atik, aku sudah mendapatkan enchant yang sangat bagus. Setelah itu, aku mencoba mengenchant shovel, tapi hasilnya tidak terlalu bagus. Walaupun enchant yang masih kurang bagus, aku pergunakan shovel ini untuk mengumpulkan tanah. Karena tanah-tanah ini nantinya aku butuhkan untuk membuat ladang di rumahku. Setelah beres, aku pun langsung kembali ke villager trading hallku dan langsung membuat lahan pertanian. Setelah jadi, aku pun langsung menumbuhkan tanaman, lalu memanennya dengan menggunakan pickaxe dengan fortune 3 agar hasilnya lebih banyak. Selanjutnya, aku menumbuhkan pohon oak dengan cara seperti ini, lalu aku mendebangnya dan berulang-ulang kali sampai aku mendapatkan hasil yang banyak. Aku lakukan dua hal tersebut sebab aku ingin bertukar dengan para villager yang berada di dalam villager trading hall untuk mendapatkan emerald yang banyak. Karena emerald-emerald ini nantinya akan kugunakan untuk bertukar dengan para villager librerian untuk membeli buku-buku yang bagus. Setelah beres, aku pergi ke lantai atas dan mulai menggaca untuk mendapatkan penjualan buku yang bagus. Gachanya kelar, aku pun langsung membeli buku-buku yang ada dijual oleh para villager-villager librerian ini. Sekalian, aku pun menaikkan levelnya agar aku bisa membeli lantern dan juga kaca. Level naik lagi, aku mencoba mengenchant-enchant lagi peralatanku. Dan tidak lama berkutat, aku berhasil mendapatkan enchantment yang bagus. Selanjutnya, aku mulai mencolokin buku-buku yang sebelumnya sudah aku beli sampai aku kehabisan level. Untuk itu, aku kembali lagi ke sini dan mengumpulkan XP yang banyak sekalian memperbaiki beberapa peralatanku yang sudah mau rusak. Sampai akhirnya levelku pun naik dan aku pun langsung memperkuat semua peralatanku lagi agar semakin OP. Setelah persiapan yang sudah selesai, aku pun kembali lagi ke nether. Sampai di nether, aku mengambil jalur lain agar aku bisa menemukan bangunan-bangunan yang baru. Dan dalam proses perjalanan yang cukup panjang dan cukup memakan waktu hingga mendapatkan hot tourist destination, aku pun akhirnya sampai di sebuah bastion remnan. Oke, akhirnya sampai juga. Nice! Walaupun aku sudah cukup kuat, aku tetap harus berhati-hati dan menggunakan panahku untuk mengalahkan piglin-piglin yang berada di kejauhan. Agar aku bisa mengurangi damage yang kuterima dari serangan piglin brood yang sangat sakit tersebut. Setelah itu, aku mulai mengeksplore sedikit dan menemukan peti yang isinya lecet dan bergiji. Selanjutnya, aku masuk ke ruangan utama. Sebelum aku turun, aku membunuhi para piglin dari kejauhan agar aku tidak terganggu saat aku turun ke bawah. Wuh, nice shot! Karena sudah susah ditembak, aku pun turun ke bawah. Tapi aku malah dikeroyok oleh beberapa piglin. Oke, sini kuladenin. Sampai di bawah, piglin masih terus berdatangan. Ayo, sini semua. Sini semua. Nggak takut. Ada lagi? Oke, habis. Saatnya ke tengah. Lembakin dulu. Sini kamu. Nyemplung. Nyemplung. Mati duluan. Oke, let's go. Mantap. Hancurin dulu spawnernya. Oke. Oke, sepertinya sudah aman. Oh, mantap smiting template. Ini aku cari. Mantap, mantap. Setelah itu aku lanjut mengambil gold bloat yang berada di tempat ini yang jumlahnya cukup banyak. Lalu aku lanjut mengambil peti lagi dan mendapatkan smiting template. Masih di bastion remnant dan aku mulai mengeksplore lagi tempat ini. Oke, sini. Maju, maju. Oh, buset. Buset, buset, buset. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Wih, buset banyaknya. Wah, ini pasti ada petinya nih. Oke. Astaga, hampir aja. Edun. Dan benar saja, setelah naik ke atas, aku mendapatkan peti lagi yang isinya smiting template plus armor trim. Selanjutnya, aku membuat jalan untuk pergi keluar dan aku menemukan sebuah fortress. Dan tentu saja, aku langsung mendatangi fortress tersebut dengan tujuan untuk mencari armor trim di tempat ini. Setelah masuk, aku pun mulai berkeliling. Walaupun harus melawan beberapa monster yang berada di tempat ini. Lalu aku mulai memeriksa peti-peti yang ada di sini dan mendapatkan dua armor trim. Setelah berhasil mendapatkan apa yang aku inginkan, aku pun langsung bergegas untuk pulang. Selesaikan cerita, aku sudah sampai di overworld. Lalu mengupgrade semua peralatan ku dengan menggunakan smiting template yang kupunya. Lalu aku lanjutkan dengan memberikan armor trim di setiap armorku. Dan akhirnya, objektifku yang pertama sudah kelar. sekarang aku akan menuju objektifku yang kedua, yaitu untuk mengalahkan Wither. Tapi sebelum itu, aku harus mengumpulkan tiga buah kepala Wither Skleton terlebih dahulu untuk membangkitkan Wither dan mengalahkannya. So, aku bakalan balik lagi ke Fortress dan berburu Wither Skleton. Hari ke-56 dan aku sudah berada di Fortress. Di sini, aku akan berburu Wither Skleton. Setelah berhasil membunuh banyak Wither Skleton, tanpa sadar aku sudah mengumpulkan lima kepala Wither Skleton. Dan karena aku sudah memiliki satu Wither Skleton School yang aku dapatkan dari petualangan sebelumnya, jadi aku bisa membangkitkan dua Wither Skleton School sekalian. Singkat cerita, aku sudah berada di Overworld dan aku langsung menggali ke bawah. Karena aku merasa blok ini sangatlah keras daripada Obsidian, aku berencana untuk menyangkutkan Wither-nya agar aku bisa lebih mudah untuk membunuhnya. Setelah selesai membuat ruangan kecil, aku langsung membuat ritualnya dan memasang kepalanya di Soul Sand. Oke, sebentar lagi. Nah. Kok bisa hancur? keras lho padahal. Ripper aja gak bisa ngancungurin. Ah! Ternyata tidak sekeras itu. Sial. Paksa deh lawan manual kalau begini caranya. Oke. Karena gagal, aku langsung naik ke atas dan akan melawannya secara manual saja. Walaupun hari sudah gelap dan banyak bok yang mengganggu, aku akan tetap melawannya. Oke, Wither. Siap-siap kamu ya. Heh! Ternyata 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 Akhirnya Wither pertama berhasil aku kalahkan. Setelah itu aku mencoba lagi untuk membangkitkannya di sini. Namun agak sedikit berbeda karena aku menambahkan obsidian di bagian atasnya. Lalu aku bangkitkan lagi Wither-nya dan yah tidak ada perubahan dan tetap gagal. Akhirnya aku lawan lagi secara manual dan kembali bisa mengalahkannya. Selanjutnya aku langsung balik ke rumah dan langsung membuat beacon dan aku pun langsung memasang kedua-duanya. Eh apa sih ini gang gue jokin jilidring nih eh minggir-minggir bubar-bubbar bubar tontonan habis tontonan habis dan yah beaconnya berhasil aku pasang dan untuk selanjutnya aku bakalan membuat dinding keliling agar tidak diganggu lagi oleh slime-slime busuk. Untuk itu pertama-tama aku kembali lagi ke desaku terlebih dahulu. Lalu aku masuk ke dalam cobblestone generator dan aku akan AFK disini untuk mengumpulkan cobblestone yang banyak. Nah setelah AFK lama dan mengumpulkan batu yang banyak dan bahan-bahannya pun sudah terkumpul dan sekarang serahkan pada guli Kalimantan ini untuk bekerja. Let's go! Terima kasih telah menonton! 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 Wither Skeleton School lagi karena aku berencana menggenapkan beacon-nya menjadi empat. Setelah cukup lama di sini dan membantai para Wither Skeleton School akhirnya aku berhasil mengumpulkan 6 Wither Skeleton School lagi. Setelah berhasil mendapatkan 6 Wither Skeleton School lagi aku pun pergi menuju bagian paling atas di netter ini. Setelah sampai aku pun langsung membuat ruangan. lalu langsung membangkitkan Wither. Dan Wither-nya kali ini berhasil aku sangkutkan. Tentu saja aku berhasil membunuhnya dengan mudah. Namun berbeda dari sebelumnya ketika aku membunuh Wither. Kali ini aku mendapatkan sesuatu benda yang aneh yaitu sebuah Lord Soul dan satu benda lagi yang sangat asing bagiku. Karena aku nggak paham akhirnya aku bangkitkan satu Wither lagi dan berhasil membunuhnya lagi. Saat sebelum balik ke Overworld aku menemukan sesuatu yang aneh di depan sana. Lah, apa itu? Entitas baru? Wah, coba kecek ah! Setelah melihat dari kejauhan ternyata itu adalah monster yang membawa sabit. Karena aku lagi malas berurusan dengan yang aneh-aneh aku pun memutuskan untuk balik saja ke Overworld. Sesamanya di Overworld aku langsung menuju ke rumah lalu menuju ke crafting table untuk melihat kegunaan dari Lord Soul dan ternyata fungsinya adalah untuk membuat suatu senjata. Beberapa senjata bisa dibuat dari benda OP ini akan tetapi aku memilih Dragon Slayer Swordspear ini sebagai senjataku yang memiliki skill lightning ketika aku melemparnya. Karena aku ingin menge-enchant, aku pun kembali ke desa. Entah kenapa, aku males banget untuk memindahkan enchanting table ini ke rumahku. Nah, ini baru mantap. Let's go, balik lagi. Biar spear yang gak rusak, aku pun memberikan buku mending agar semakin kuat. Setelah beres, aku pun membuat beacon lagi dan menaruhnya di tempat yang sudah aku sediakan dan belum terisi. Setelah berhasil memasang beacon, aku pun membantai para slime yang sangat menggagu di dalam baseku ini yang membuat tanaman-tanamanku menjadi rusak. Akan tetapi saat malam tiba, aku kedatangan tamu tak diundang dari dunia lain. Wah, apa itu? Wah, gila! Wah, pusat! Apa itu? Ngeri betul! Wah, pedih coy! Wah, woy, 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 woy! Waduh, terlalu ini. Ampun. Eh, apa ini? Apa ini? Wih, ada bahan nih. Buset dah. Apa-apaan tuh? Bisa ngeluarin jurus shooter dong. GG sekali ini. Terbang dong aku. Gak terlalu sakit serangannya. Apa-apaan? Bisa telepon juga dia. Buset. Petir cuy. Buset, buset, buset. Yang luarin pasukan dong. Wither skeleton. Sepertinya ini rajanya. Lah, mana bosnya hilang lagi? Tiga kroco-kroconya. Ini buset dah. Kroconya berarmor pula. Armor apaan tuh? Maju. Buset pun juga. Hmm. Mana sih lagi, Maju? Maju. Ah. Buset. Oh, di luar. Lah. Gue udah nengkor aku jadi. Jadi begitu. Bisa-bisanya. Wih. Ini dia ternyata. Hmm. Masa kan ini? Oh, dia buset. Eh, sakit, sakit. Oh, ternyata sakit cuy. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Sakit banget. Bisa nembak jauh. Bisa luar nengkau. Wah, buset dah. Ini paket lengkap ini. Wih. Ini ganggu buat sumpah. Nggak sakit, tapi ganggu. Eh, api lagi. Ledak. Shit. Astaga, ini. Hmm, kena kau. Hmm, main rancang jauh. Astaga. Astaga. Bisa keluar ngebar tengkorak juga. Buset. Wah, ini lagi ganggu lagi. Mantap tenan. Bener-bener. Ini makin jauh aja lagi dia. Bisa-bisanya. Oh, stokong. Buset. Wih, gila sangatnya. Sumpah, nyope banget. Eh, ada yang lempar-lempar. Loh, ada beruang. Kok bisa ada beruang? Bener-bener ini pertarungan di luar nailah. Ah, udah mau pagi. Oke, main dari jauh aja. Kali ini kapasit-pati. Aduh. Shit. Oh, banyaknya. Ya ampun, ya ampun. Oke, serangan terakhir. Eh, lepas. Oke, yes. Akhirnya. Pedan, edan. Apakah yang kudapat? Apa ini? Oke, apa ini? Oh, entar aja, entar aja. Baik dulu ke markas. Asem, asem. Hancur dindingku. Dari hasil pertarunganku barusan, aku berhasil mendapatkan Cape of Chaos. Agar tetapi, juba ini tidak bisa dipakai untuk terbang. Melainkan fungsinya adalah untuk mengerupsi tanah seperti ini. Tapi aku nggak tahu untuk apa fungsinya. Nah, karena sepertinya sekarang sudah aman, aku akan memulai pembangunan di tempatku ini lagi. Dan kali ini, aku akan memperlebar perlahan pertaniannya agar hasilnya semakin banyak. Setelah memanen hasilnya, aku pun langsung bertukar dengan para villager farmer. Lalu hasilnya, aku belanjakan untuk membeli glowstone. Aku membutuhkan glowstone yang banyak karena masih ada beberapa dindingku belum diberikan glowstone. Akan tetapi, saat malam pun tiba, aku kedatangan tamu tak diundang lagi dari dunia lain. Tapi kali ini, berbeda dari sebelumnya. Dan kali ini, bentuknya seperti kenai yang membawa palu gada. Apalagi kali ini, nggak bisa diserang pakai jarak jauh dong, mentul. Coba pakai ini. Nggak bisa, mentul. Berarti harus main jarak dekat ini. Sial. Karena musuh ini tidak bisa di kalahkan dengan jarak jauh, aku pun langsung mendekatinya. Oke, eronimo. enggak sakit ini, tapi kuat coy. Uy, enggak sakit. Tuh, setengah darah dong. Kegi sekali, serakannya. Loh, belahnya penuh lagi. Bisa. Oke, aku hanya perlu menghindari serakannya. Oh, ini dia yang ngisi darahnya. Oke. Bagus. Oke, kita mencoba menyerangnya secara berkeliling. Nah, lepas sip. Wow. Jups. Iya. Hahaha. Gampang dihindari serangannya. Kalau muter-muter kiri, dia nggak bisa, guys. Nggak bisa, dia. Wahoo. Kiri-kiri. Kiu-kiu. Kiri-kiri-kiri. Ayo, udah lapar juga dia. Hahaha. Iya. Tunggu dulu. Wahoo. Oke, oke. Kita putar-putar terus. Putar-putar terus. Sudah. Lepaskan. Aduh, zombie ini. Kanggu aja. Oke, oke. Nanti tinggal dingin. Nanti tinggal dingin. Nekatin lagi. Dikat-dikat lagi. Ah, 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 ah. Akhirnya. Ini lebih gampang dari yang tadi. Oke, kita dapat apa? Nanti kita cek diubah. Bahaya di sini. Banyak betul, mob. Sampai di dalam gerbang, aku pun langsung mengecek apa saja yang kudapatkan. Dan di sini, aku mendapatkan sebuah senjata, yaitu Nightfall. Yang digunakan sama boss monster barusan. Yang mempunyai skill seperti itu. Selain benda tidak berguna lainnya, aku di sini juga mendapatkan Moonstone Compass. Tapi sepertinya benda ini tidak berguna di sini. Nah, karena sekarang sudah aman lagi, aku akan melanjutkan pembangunan di tempat ini. Agar tempat ini tidak dipenuhi slime lagi dan menjadi lebih bagus. Oke, langsung saja akan aku mulai. Terima kasih telah menonton! 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 Setelah selesai membangun aku pun langsung membuat ramuan Karena setelah ini aku akan pergi menuju nether untuk mengalahkan boss terakhir Setelah itu aku juga mengencan senjata yang kudapatkan dari boss terakhir yang kulawan Selanjutnya aku kembali ke rumah dan mulai menggaca lagi Sampai akhirnya aku mendapatkan buku sharpness 5 Yang langsung kucolokkan di senjata baruku Setelah semuanya siap aku pun langsung kembali ke nether Karena disinilah monster tersebut berada Sesampai di nether aku harus mengikuti aral dari Moonstone Kompas Akan tetapi di dalam perjalanan aku harus melawan monster-monster aneh ini Yang cukup kuat namun sangat lambat Aku pikir perjalananku ini tidak akan terlalu jauh Akan tetapi ternyata itu salah Karena dalam perjalanan kali ini benar-benar sangat jauh Saking jauhnya 2000 blok ku lewatin tetap saja kompasnya tidak berubah arahnya Dan setelah 10.000 blok aku lewatin akhirnya aku menemukan tempat tersebut Karena aku takut dengan bossnya aku jadi main kucing-kucingan saja Dan menembakinya dari jauh Karena apabila aku kena serangan ultimate-nya Aku benar-benar akan langsung modar Maka dari itu cara inilah paling efektif untuk mengalahkan boss ini Sampai akhirnya aku berhasil mengurangi darah bossnya tinggal seperempat Dan sudah kuputuskan aku akan melawannya dari jarak dekat Tapi harus menggunakan golden apple Agar aku lebih kuat pertahanannya Oke let's go Lalu bisa sampai kita Tuh Hehehehe Ampun lah Jangan sampai dia keluar ultimate Jangan sampai dia keluar ultimate Sudah Luat Untuk kan teman-teman keluar ultimate Kalau tidak langsung menisoy aku Oke Mana pedangnya Harusnya dapet pedang Kok gak ada pedang Mana pedangnya Astaga bocil ngambil pedang Woy Woy bocil Ih bisa-bisanya jangan disitu Nah hehehe Bocil-bocil Jangan main di lava dong Nanti hilang itu pedangnya Itu pedang OP Eh bocil sini balikin Bocil luput Nah Ini pedang mantap betul ini Hmm Hmm Kalian lihat Hmm Hmm Ini belum di upgrade aja ini Onda kuat betul ini Hmm Punya skill pula Mantapnya Wuh Keren pula pedangnya Hihi Setelah berhasil mengalahkan boss terakhir Aku langsung bergegas Untuk balik ke overworld Tapi tentu saja Aku harus melewati perjalanan yang sangat jauh Hah Sikit cerita Aku sudah berhasil sampai di overworld Dan aku langsung menuju enchanting table Untuk menge-enchant pedang baruku Walaupun hasilnya sangat tidak memuaskan Ah Catatnya Ya udahlah Habis pula levelku Oke kita tes Oke mana korbannya Oh ini dia Ceroni Wuh 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 Keren Lagi 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 Wuh Waduh Haha Mantap betul Dan akhirnya Petualangan di netred onlyku ini Telah selesai Walaupun Sebenarnya Aku sudah melewati Tiga hari Dan hari ini adalah Hari ke-103 Akan tetapi Walaupun begitu Aku sudah menyelesaikan Semua objektif Dan juga mengubah tempat ini Dari tadinya Yang seperti ini Menjadi Seperti ini Dan sebelum aku Akhiri videonya Jangan lupa Kalian subscribe Like Dan share Ke teman-teman Kalian Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye Bye